Selamat pagi saudaraku semua, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 648, ayat 1 dan ayat 2, Sangap Didebata Ama. Sangap Didebata Ama, Sangap Dihana Nai, Sangat Didebata Ma, Sangap Dhanat Ma, Sangat Diri, Puji Raja Sipar Hulu Sipalu Wajau Lai Dapat Tuhan Himta Bungol Tuhan Raja Onai Haleluya, Puji Raja Tuhan yang tersilahi Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan yang Engkau berikan yang sungguh sangat berharga bagi kami. Dan kami memohon hikmat bijaksana daripadamu untuk mendengarkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan 1 Timoteus 2 ayat 5 Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara dalam nama Yesus Kristus ketika Hudson Tyler seorang misionaris protestan Asal Inggris pertama kali berlayar menuju Tiongkok Kapal yang ditumpanginya bersama banyak orang itu tak dapat melaju secara cepat Bahkan arahnya menuju pada sebuah pulau yang penduduknya terkenal sebagai kanibal atau pemakan manusia Penumpang kapal itu ketakutan sekali Karena arah kapal yang menuju ke pulau tersebut tak dapat dikendalikan Kapten kapal itu berkata pada Tyler dan memohon agar dia mau berdoa Minta pertolongan Allah Dia menjawab Aku akan berdoa Pasanglah layar kapalmu untuk menangkap angin Kapten kapal itu tertawa Sebab angin tidak bertiup kuat Tetapa Tyler berkata Aku tak akan berdoa untuk pelayaran kapal ini Kecuali engkau mempersiapkan segala perlengkapan berlayar Setelah itu Tyler masuk ke dalam kapal untuk berdoa Bukan hanya untuk keselamatan dirinya Namun juga untuk keselamatan semua orang di kapal itu Sementara kapten kapal itu mengangkat layar-layar kapal itu untuk menangkap angin Tak lama kemudian Tyler diketuk oleh kapten kapal itu dan mengatakan Saya kira lebih baik Anda berhenti berdoa minta angin Karena kami telah mendapat angin lebih dari cukup Seperti yang telah diungkapkan oleh Martin Luther mengenai hal berdoa Baginya berdoa adalah nafas kehidupan orang Kristen Jika doa adalah nafas kehidupan Berarti kita tidak bisa hidup tanpa bernafas Kita tidak bisa bebas hidup tanpa berdoa Dengan demikian sebagai seorang Kristen Seharusnya kita tidak pernah lupa untuk berdoa Baik itu untuk setiap ungkapan syukur Setiap pergumulan hidup Dan yang lainnya Doa tanpa disertai dengan perbuatan atau tindakan iman Maka akan sia-sia Karena seolah-olah kita mempermainkan Tuhan Ketika kita hanya mampu meminta tanpa usaha dan kerja keras Demikian juga firman Tuhan ini sampai kepada kita Sudah sejauh manakah kita tekun dalam hal berdoa Sudah bagaimanakah kita memohon kepada Tuhan Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri dalam doa kita Atau kita masih mau mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita Yang memerlukan topangan doa Bersyafaat berarti kita berdoa bagi orang lain Seorang juru syafaat ibarat seorang penengah Juru damai, pembela, mediator atau juru runding yang berusaha memohonkan pengampunan dosa Belas kasihan, pembelaan, perlindungan atau berkat Allah Untuk seseorang atau sekelompok orang Kristus adalah satu-satunya juru syafaat bagi manusia Dia mendamaikan dunia yang berdosa dengan Allah Melalui karya kematiannya Dengan beriman kepadanya Orang-orang percaya menjadi imamat yang rajani Yaitu anak-anak sang raja yang berperan sebagai Mediator antara orang berdosa Melalui Kristus Kita boleh memohonkan apa saja Bahkan bukan hanya untuk diri sendiri Tetapi juga untuk banyak orang Sejatinya Allah Bapak menghendaki dan menetapkan dia Menjadi pengantara antara Allah dan manusia sejak semula Keesaan Allah Bapak dan dia Yesus Kristus anak tunggal adalah Mesias dan juru selamat kita Sudah menjadikannya pengantara antara kita dan Allah Yaitu bagi kita dan mereka yang percaya kepadanya Dengan berdoa bersyafaat Kita diajar untuk peduli dengan orang lain Mengasihi mereka Serta menginginkan kebaikan bagi mereka Juga menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan Dan kasih Allah Amin Kita bernyanyi dari buku NDHKBP Nomor 811 ayat 4 Diaw maho Tuhan 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 Terima kasih Bapak di surga Buat firmanmu yang sudah menyapa kami Kami percaya Ketika kami Bahkan ketika kebersamaan kami Tidak bisa kami upayakan Menjangkau saudara-saudara kami yang jauh dari kami Ketika waktu dan tenaga Bahkan tangan kami tidak mampu menjangkau Orang-orang yang sakit Yang susah Bahkan korban bencana alam Korban peperangan Bahkan korban penindasan Di dalam doa kami boleh menyebut mereka semuanya Di dalam doa engkau mempersatukan kami Tuhan Di dalam doa engkau selalu memberkati kehidupan kami Tentu saja kami memohon Biarlah kekuatanmu Menjadi sumber Kekuatan kami Agar Tidak hanya berdoa saja Tapi kami melakukan Berusaha Dalam setiap kehidupan kami Oleh karena itu Kami memohon Bapak Biarlah segala aktivitas kami Pekerjaan kami sepanjang hari ini Engkau berkati Dan berkenan di hadapanmu Engkau memberikan Sukacita Buat semua jemaatmu Dimanapun berada saat ini juga Terima kasih Bapak di surga Terimalah doa kami ini Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Persekutuan roh kudus Menyertai kita Amin Salam Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Terima kasih selamat menikmati